Dan pemirsa, pemerintah sudah mengusulkan draft Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu namun dalam peraturan tersebut ada beberapa pasal yang menjadi kontroversi terutama terkait dengan pasal tentang ambang batas pencalonan Presiden. Mungkin Anda salah satu pihak yang percaya bahwa setiap Undang-Undang dibuat untuk menciptakan keteraturan. Seperti halnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mengatur lalu lintas dan angkutan jalan raya. Namun tampaknya bukan itu yang terjadi dalam draft Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu yang sudah diusulkan pemerintah. Pasal 190-192 rancangan itu memicu kontroversi. Seperti pasal 190 contohnya, dalam pasal itu diatur tentang ambang batas pencalonan Presiden. Ada pembatasan misalnya partai politik yang ada di parlemen yang boleh mengajukan calon Presiden ataupun semua partai politik yang boleh, maka akan ada calon Presiden yang banyak. Tetapi kalau ini misalkan tersanrah karena ingin mencapai mufakat, kemudian ingin tidak ada voting, maka tahapan pemilu pasti terganggu. Di mata hukum dan konstitusi, seluruh partai politik memiliki hak yang sama. Hal itu termasuk perihal pengajuan calon Presiden untuk pemilihan Presiden 2019. Namun rancangan Undang-Undang Pemilu yang sedang dibahas di DPR mengisaratkan tidak semua partai dapat mengajukan calon Presiden. Lantas, jika ini dianggap inkonstitusional, apakah keteraturan berbangsa dan bernegara akan terwujud? Tim Liputan MNC Media melaporkan.